Ini beneran deh aku takut banget disini sendirian kata Mas Arief tuh seperti ini gila ini aku nggak tahu nih bahkan nanti proses pengobatannya seperti apa bahkan yang mau ngobatin siapa juga nggak tahu apa ini aku harus dibasuh pakai air kolam atau apa gitu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas Arief itu lagi sakit dan entah kenapa Mas Arief sendiri tuh nggak tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba dia Mas Arief itu boleh dibilang waktu itu belum bekerja gitu ya kebetulan bapaknya itu adalah salah satu aparatur desa. Dan disana Mas Arief kan tiba-tiba sakit ya ngomong ke bapaknya, Pak aku ini kaki kenapa ya Pak ya? Kenapa emang kaki kamu? Ini loh Pak kakiku kok tiba-tiba begini gatel gatel-gatel begini. Jadi di bagian betisnya itu tiba-tiba memerah bulat gitu. Mungkin kalau dilihat sepintas itu mirip kayak penyakit herpes gitu ya nggak tahu sih itu penyakit apa gitu tapi yang gue tangkep gitu ya yang gue bayangin itu mungkin awalnya itu kayak herpes itu tadi. Nah sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa hampir kelupaan tadi gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share kayak yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Oh iya nggak lupa juga satu lagi untuk kawan-kawan yang udah berbagi ceritanya kelapak horror kayak gitu. Nah balik lagi ke penyakitnya Mas Arief tadi. Di bagian betis itu ada bulatan lingkaran yang mungkin diameternya sekitar 10 cm tapi agak lonjong begini ya panjangnya itu sekitar 10 cm. Itu merah bener-bener merah dan ada sedikit airnya. Nah disitu bapaknya wah ini sih penyakit kulit nih katanya kasih bapaknya. Nah udah ke dokter-dokter akhirnya dibawa ke dokter kulit disitu. Di check up kesana dikasih salep gitu ya. Pertama sampai kurang lebih 4 hari kok nggak ada perubahan ya malah ini tambah kok kayaknya merah-merah tadi tuh tambah tebel tambah tebel tambah tebel gitu. Akhirnya dibawa lagi lah ke dokter kulit tadi sama dikasih salep lagi. Yang waktu-waktu itu Mas Arief tuh nggak inget ini penyakit apa gitu ya. Dijelasin sama dokternya tapi pakai bahasa-bahasa kedokteran bahasa medis jadi dia nggak ngerti gitu nggak bisa nginget-nginget itu namanya apaan. Udah kedua kalinya pun sama disalepin seminggu kemudian bukannya sembuh tapi malah tambah lebar mungkin tambah gedenya itu sekitar nambah 1 cm diameternya. Wah disitu Mas Arief bingung pak kok ini aku nggak sembuh-sembuh ya pak ya ini sebenarnya kenapa ya ini penyakit apa ya pak ya. Udah kita coba kita ganti dokter kulit gitu. Akhirnya pindah ke dokter kulit yang lain kali ini di rumah sakit spesialis kulit. Dibawa ke sana diperiksa lagi. Oh ini penyakit ini tapi lagi-lagi nggak tahu penyakitnya apa. Dikasih obat minum dikasih apa namanya salep juga itu. Sama sampai tiga dokter udah dicobain secara medis itu hasilnya nihil bahkan lukanya itu tambah melebar tambah melebar. Kondisi terakhir diameter luka di betis itu sekitar 15 cm. Dan mulai mengeluarkan bau-bau yang kurang sedap. Bahkan Mas Arief ya pokoknya semenjak punya penyakit itu karena di betis ya. Jadi sholatnya pun akhirnya duduk gitu. Dia nggak bisa nekukin kakinya karena itu akan nempel paha bagian belakang situ. Dan kata Mas Arief itu rasanya itu perih banget. Jadi itu tadi untuk sholat pun udah mulai ngeganggu banget gitu kan. Makanya bapaknya itu menanggap itu dengan serius. Akhirnya bingung gitu kan. Kurang lebih sekitar satu bulan. Nggak di apa-apain. Cuman di itu tadi salepin, salepin, salepin sama ini loh. Beberapa obat tradisional yang katanya turun-temurun dari kakeknya gitu. Jadi dibikinnya tuh pake dulu minyak tanah dicampur minyak sayur. Terus dikasih bunga-bunga apa gitu. Rempah-rempah begitu. Diolesin memang dulu Mas Arief itu saat misal ada kayak gitu jatuh korengan kayak gitu. Atau digaruk korengan. Diolesin itu biasanya dua hari itu sembuh. Cuman kali ini bener-bener nihil. Sama aja bahkan tambah parah-tambah parah. Sampai begini. Saat ini mohon maaf ya. Barangkali ada sedikit nggak enak didengar atau nggak enak dibayangin. Kayangin itu sampai bagian atasnya tuh ngeletek gitu ya kering. Bagian dalamnya tuh udah kelihatan kayak masuk ke dalam gitu ya. Cekung gitu. Itu wah pak ini kondisinya kok makin hari makin begini makin begini ya pak ya. Kamu ada penyakit ini nggak sirip gitu ya. Oh nggak tau pak. Akhirnya dicek lagi ke dokter kan. Dicek takutnya ini diabetes atau apa gitu ya. Diabetes basah kalau nggak salah ya. Takutnya seperti itu biasanya kalau luka itu susah sembuh. Dicek semuanya tuh normal. Wah ini beneran Derip. Ini bapak kita kan udah coba secara medis gitu. Tapi nggak sembuh-sembuh. Iya pak. Gimana ya pak ya. Gini Derip kita coba. Jelur apa alternatif kamu mau nggak gitu. Ya boleh aja sih pak. Takutnya kamu itu ada sesuatu. Gini aja deh kamu jujur-jujuran sama bapak ya. Kamu pernah punya masalah nggak sama orang gitu. Kamu pernah nggak bikin sakit hati orang. Atau ada konflik nggak dengan seseorang. Diingat-ingat sama Mas Arief. Dia nggak ada pak. Dia jawab nggak ada pak. Ya bapak tau sendiri. Saya eh aku tuh di rumah. Ya cuman di rumah aja pak kayak gini pak. Nggak jarang keluar-keluar juga. Saat keluar juga jarang bercanda-canda sama orang. Iya sih. Jadi Mas Arief itu memang tipe orang yang pendiam gitu ya. Waktu itu masih muda. Usianya sekitar 20 tahunan. Tapi dia memang nggak melanjutkan kuliah. Jadi ya cuman di rumah aja. Ngapain kek gitu ya. Kalaupun dia belajar ya cuman kursus-kursus seperti itu. Karena Mas Arief memang nggak maulah aku keluar kota gitu. Ninggalin ibunya. Waktu itu kebetulan ibunya Mas Arief tuh kondisinya memang udah sakit-sakitan gitu. Jadinya satu alasan. Kenapa Mas Arief waktu itu nggak mau kuliah di luar. Atau jauh-jauh gitu ya keluar kota. Ya alasannya itu. Nah setelah itu tadi dicoba secara medis kan nggak berhasil. Bapaknya pun mulai nanya-nanya. Termasuk Mas Arief juga. Coba cerita ke beberapa temannya. Saat temannya datang ke rumah. Rip kamu kok jarang nongol sih. Jarang muncul gitu. Biasanya kan main ke rumah kita. Ariefnya pun ya bingung ngejawabnya ya. Gimana aku lagi males bro gitu. Oh gitu kok lama banget tuh Mben gitu. Ibu-ibu tuh nanyain. Nah jadi gitu. Mas Arief itu kalau keluar. Kalau main. Ya mainnya ke rumah temannya kayak gitu. Nanti akrab sama keluarganya. Nanti ya pulang lagi. Udah cuman gitu aja. Jarang nongkrong-nongkrong kayak di pinggir jalan. Kayak itu tuh jarang banget. Suatu hari kayak gitu. Temannya tuh satu persatu pada datang ke Arief gitu. Kamu kenapa tuh Mben lama nggak muncul gitu. Ibu tuh nanyain. Bapak tuh nanyain kayak gitu. Kakakku abangku tuh nanyain kamu gitu. Kenapa? Ya akhirnya karena. Sering didatangi seperti itu. Beberapa dari mereka juga datang beberapa kali. Akhirnya ada satu yang nggak. Rip kaki kamu tuh kenapa sih Rip gitu. Dia tuh Arief tuh pakai celana panjang. Celana bahan gitu. Jadi nggak kelihatan dari luar. Oh nggak apa-apa ini habis jatuh gitu. Dan akhirnya nggak sengaja ketemu sama bapaknya Arief. Si temennya tadi. Mas Ariefnya tuh lagi ke belakang. Pak si Arief kakinya kenapa sih pak itu pak. Oh itu. Dibuka disitu sama bapaknya. Begini, begini, begini. Nah waktu keluar mas Ariefnya. Aduh pak kok dicerita-ceritain sih pak. Itu malu. Ya nggak apa-apa Rip gitu. Siapa tau temen kamu ada yang punya obatnya gitu. Kata bapaknya. Mas Arief pun disitu mikir. Iya juga ya bener juga ya gitu. Kita lagi susah-susah. Nyari orang yang bisa ngobatin gitu. Kenapa aku malah diem-diem begini. Jadi memang tipenya mas Arief mungkin introvert gitu ya. Dia nggak biasa terbuka. Gamblang gitu dengan orang lain. Makanya kayak gitu pun. Masih berusaha disembunyiin. Meskipun di satu sisi dia juga lagi nyari obat. Dari sana temannya pun apa ya. Beberapa dari mereka itu ada yang ngasih ini. Wah ngasih masukan. Rip kalau kayak gitu jangan-jangan ya penyakit kamu tuh ada sesuatunya kali Rip. Iya kali ya gitu. Mas Arief itu coba nginget-nginget lagi. Apa ya kira-kira apa ya. Dia itu baru ingat. Tentang satu kejadian yang mungkin. Waktu itu masih mungkin gitu ya. Ada hubungannya dengan koreng dia itu gitu. Dengan luka yang dia alami selama ini. Karena itu waktu itu udah sekitar dua bulan. Belum sembuh. Kondisinya tuh makin parah makin parah. Bahkan mulai agak ya pegel gitu. Pegelnya itu udah bener-bener susah diajak jalan aja. Itu udah cukup merepotkan. Sampai akhirnya kayak gitu. Ada masukan-masukan dari temannya seperti itu. Mungkin penyakitnya itu gak beres gak beres kayak gitu. Maksudnya itu sesuatu yang di luar medis gitu. Meskipun kondisinya itu medis banget. Itu dohir fisik. Tapi penyebabnya itu bukan dari situ. Dipikir-pikir sama Mas Arief. Aku ya memang ingat sih ada satu kejadian gitu. Tapi nantilah aku gak mau ceritain dulu itu kejadian apa. Sampai akhirnya suatu hari bapaknya itu dateng. Rip-rip-rip sini Rip. Iya pak kenapa pak. Bapak baru aja ketemu sama orang. Dan gak tau ini bisa jadi obatnya atau enggak gitu ya. Kata si bapak. Kenapa pak. Memang kenapa pak. Jadi gini. Kamu ingat pak lurah gak. Oh iya pak lurah. Iya pak lurah. Itu kan temen bapak dari kecil gitu. Oh iya pak kenapa. Pak bapak cerita sama pak lurah. Iya bapak cerita sama pak lurah. Pak lurah gini. Manggilnya bukan pak lurah ya. Mungkin bro gitu ya. Karena mereka tuh sohib dari kecil. Bro. Ini. Anakku lagi ada masalah. Nih begini begini begini. Masalahnya apa gitu ya. Masalahnya koreng gitu. Lah koreng aja kok repot gitu. Emang kenapa gitu. Tinggal ke dokter gitu. Kalau gak kasih salep kayak apa kayak gitu. Kalau saya sih biasanya kalau koreng anak kayak gitu. Kasih salep 88 katanya gitu. Ini maaf ya nyebutin apa namanya merek. Karena merek ini salep 88 itu kan cukup legend juga gitu. Kalau saya biasanya pakai salep 88 juga sembuh gitu. Wah. Wah. Apalagi salep begituan kata si bapaknya. Udah 88 itu pas awal-awal udah dikasih. Tapi tetep aja gak sembuh. Jadi kemarin kita udah ke dokter begini begini begini. Tetep aja hasilnya nihil. Dan sekarang itu kondisinya begitulah. Yaudah gini aja deh. Karena berhubung kita sohib gitu ya. Kita itu bro gitu. Kata pak lurahnya. Ini kurang lebih ya. Ini improvisasi aja aslinya gak begini. Tapi kurang lebih seperti itu. Ya karena kita itu udah kenal lama. Jadi gini. Nanti kamu tau sendiri. Intinya begini aja. Nanti Arif ajak kesini. Ajak ke rumah saya gitu. Ajak ke rumah saya. Kalau saya gak di rumah ya. Kalau aku gak di rumah. Nanti ya kesana aja langsung ke balik desa gitu. Oh iya ya siap kapan? Hari Rabu. Oh oke oke hari Rabu. Bapaknya pun pulang. Itu tadi ngasih tau Arif. Jadi gitu Arif. Nanti kamu hari Rabu. Datang ke rumahnya si Pak Lurah gitu. Oh iya pak siap siap. Tapi apa ya pak obatnya kira-kira ya pak ya. Mas Arif disitu udah mulai. Ya bertanya-tanya gitu. Apa sih obatnya gitu. Kok. Sampai Pak Lurah segala. Akhirnya udah singkat cerita. Hari Rabu pun datang. Hari Rabu siang. Ya bapaknya mungkin tau. Hari Rabu. Si ini kan lagi. Dinas paling ada di balik desa paling. Akhirnya apa. Sama Pak. Sama Mas Arif. Bapaknya pun kesana. Mas Arif diboncengin naik motor. Err. Kesitu. Assalamualaikum. Ketemu sama si Bro Lurah tadi. Pak Lurah. Oh iya iya. Sini. Mau apa ya kesini ya. Sampean yang ngasih tau. Sampean yang nanya. Mau apa gitu. Kan suruh. Kita disuruh kesini hari Rabu. Emang iya iya. Iya gitu. Oh iya. Saya lupa. Saya lupa. Maaf. Maaf. Ini ya si Arif ya. Iya Arif. Masih inget sama saya. Enggak Arif. Masih inget dong Pak Lurah. Wah kamu udah gede ya. Saya jarang main kesana gitu. Sibuk jadi Lurah gitu. Sok sibuk aja sih. Sebenarnya begini. Jadi Pak Lurah tadi. Ini adalah masa jabatan yang ketiga. Kalau gak salah ya. Masa jabatan yang kedua atau ketiga. Jadi memang udah lama jadi Lurah disana. Salah satu Lurah yang dicintai sama warganya juga. Jadi saat pemilihan Lurah ya itu telak gitu ya. Dang. Dan yaudah. Disitu pun Arif cerita. Gini Pak Lurah. Begini. 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 Penyebabnya apa? Masih. Mas Arif itu nyimpen. Gak tau penyebabnya itu apa. Udah. Yaudah gini aja Rif. Coba saya mau lihat gitu. Kayak apa. Airnya dibuka sama Arif gitu kan. Lah kondisinya itu udah diperban gitu. Rip. Koreng kayak gini. Kenapa diperban? Nanti gak sembuh-sembuh loh. Malah basah loh. Ya iya Pak Lurah. Soalnya kalau misalnya dibuka kan. Saya pakai celana. Nanti celananya basah. Itu ngundang lalat. Pak Lurah malu gitu. Oh iya iya iya. Yaudah anggap aja. Oke deh ini parah gitu ya. Kata Pak Lurah parah. Baik gini aja Rif. Mungkin insya Allah. Ada obatnya ya Rif ya. Insya Allah ada obatnya. Insya Allah. Obatnya juga patent. Ini yang saya percaya sih. Ini memang penyakit gak beres. Penyakit gak bener. Meskipun kamu gak ngebuka itu apa gitu. Tapi saya ngerasain kamu pernah mengalami satu kejadian tertentu. Yang ya mungkin kamu gak mau cerita. Dan saya itu menghargai itu. Gak masalah. Gak masalah. Latar belakangnya seperti apa kata Pak Lurah. No problem. Gini aja deh. Malem minggu atau malem sabtu. Sebentar Pak Lurah itu sempat mikir. Milih hari. Malem Jumat, malem sabtu, malem minggu. Apa ya kira-kira enaknya apa ya gitu. Kamu bisanya kapan Rif. Biasanya sih kapan aja bisa Pak Lurah gitu. Akhirnya Pak Lurah pun yaudah deh. Gini aja deh. Malem minggu aja ya. Biar besoknya itu bali desa gak buka. Gimana? Oh yaudah siap Pak Lurah. Malem minggu. Malem minggu ngapain Pak Lurah? Malem minggu kamu datang ke bali desa ini. Wah bali desa kan udah tutup Pak Lurah. Justru itu malem minggu kamu kesini. Kamu kesini sendirian. Ya diantar sama bapak kamu gak apa-apa sampai bali desa. Tapi sampai masuk sini. Kamu jangan ditemenin sama siapa-siapa. Kamu sendirian aja. Terus kamu tuh duduk disana tuh. Di depan situ tuh. Jadi di apa namanya di depan bali desa itu. Itu kayak ada kolam ikan kecil disitu ya. Nah disuruh duduk disana. Kamu duduk disana ya Rif ya. Ya terus ngapain Pak Lurah? Ya udah duduk aja disana. Nanti dulu saya jelasin kata Pak Lurah. Kamu kesini. Boleh diantar sama bapak kamu. Setelah itu bapak kamu pulang. Udah kamu disini aja. Pak Lurah dimana? Nanti dulu gitu kata Pak Lurah. Sabar-sabar. Kamu kesini. Mungkin sekitar jam 9 malam. Saat orang udah sepi gitu. Bali desa udah mulai sepi. Kamu kesini. Udah kamu tunggu aja disana. Dan kamu apa ya. Kamu berdoa lah disitu. Berdoa minta sama Allah yang di atas. Minta sama Tuhan. Minta tolong gitu. Tolong disembuhin penyakit saya. Udah itu aja. Kamu berdoa disana terus aja. Lah Pak. Di bali desa kan sendirian Pak. Nanti kalau malem-malem ada apa-apa gimana Pak. Ya itu resikonya. Itu ujiannya kata Pak Lurah. Waduh berarti bakal serem dong Pak Lurah. Ya mungkin bakalan serem gitu. Tapi kamu mau sembuh nggak? Iya Pak Lurah. Iya Pak Lurah. Aku mau sembuh gitu. Yaudah kalau kamu mau sembuh. Udah cobain yang satu ini deh. Insya Allah beneran deh. Pak Lurah yakin berapa persen. 90 persen. Insya Allah gitu katanya. Beneran nih Pak Lurah. Iya yang penting yakin kata Pak Lurah itu. Oh baik Pak Lurah baik-baik. Nanti deh saya pikir-pikir dulu kata Mas Arief tuh seperti itu. Eh udah. Tenang aja Rip kata bapaknya. Udah malam minggu berangkat katanya. Iya iya iya. Akhirnya mereka pun pulang. Pulang udah. Sebelum pulang itu sempat dikasih tau begini. Sorry ada yang kelupa tadi. Jadi gini Rip. Apapun yang terjadi disini. Nanti malam itu. Satu kamu nggak usah takut. Udah. Gitu aja. Bilang aja kalau ada apa-apa. Saya di. Ini saya temennya Pak Lurah gitu. Kayak gitu sambil Pak Lurahnya ketawa. Wah iya 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 Pak Lurah siap Pak Lurah. Akhirnya mereka pun pulang dan siap-siap. Singkat ceritanya. Malam minggu ya. Malam minggu pun tiba. Dan Arief pun mulai. Siap-siap waktu itu. Masih sore. Selepas Mak Rief. Dan mulai ngobrol-ngobrol sama bapaknya. Mengenai rencananya malam itu. Bapaknya tuh nanya. Gimana Arief. Kamu udah siap malam ini. Ya insya Allah saya siap Pak. Ya udah. Ingat aja pokoknya pesan Pak Lurah gitu. Kalau terjadi apa-apa. Bilang temennya Pak Lurah. Kata bapaknya. Sambil. Ya sambil ngeledek begitu ya. Konteksnya tuh becana. Iya Pak. Iya Pak. Tapi Mas Arief disitu. Kelihatan banget. Kalau mukanya tuh tegang gitu. Dia tuh mau. Disuruh kayak uji nyali. Seperti itu ya. Uji nyali di balai desa yang. Sebenernya. Itu terkenal angker gitu. Angkernya tuh kalau malam. Kalau siang kan ada aktivitas orang. Gak ini ya. Gak ada masalah gitu. Cuman kalau malam. Warga itu udah tau. Kalau di balai desa itu. Ya angker intinya. Seperti itu. Dan Mas Arief tuh ngerasanya. Ini bakalan uji nyali. Ini gitu ya. Ah udah gak apa-apa deh. Demi kesembuhan kaki gitu ya. Aku pasrah aja. Udah aku pasrah. Daripada aku begini gitu kan. Menyangga penyakit seperti ini. Itu gak enak banget gitu. Saatnya. Aku sholat. Aku masih muda. Sholat harus duduk. Segala macem. Bener-bener itu tuh. Bikin gak nyaman lah. Intinya seperti itu. Akhirnya. Singkat cerita. Sekitar jam sembilan malam. Mas Arief diantar sama bapaknya. Menuju ke balai desa tadi. Turunlah mereka dari motor. Rif. Ternyata kalau malam gelap ya Rif ya. Iya pak gelap pak. Gimana kamu berani gak? Mau bapak temenin gak pak? Kan katanya gak boleh ditemenin pak. Udah bapak pulang aja. Aku ini udah. Tekad bulat kok pak. Aku udah bismillah. Insya Allah aku berani pak. Aku gak takut gitu ya. Oh ya sudah. Gak apa-apa deh. Kamu tenang aja ya Rif ya. Gak usah apa-apa. Itu tadi inget-inget. Kalau ada apa-apa. Bilang aku temennya pak lurah gitu. Oh ya pak. Iya pak. Akhirnya bapaknya pun pulang. Yaudah kamu hati-hati ya. Nanti bapak jemput. Nanti pagi gitu. Iya baik pak. Baik. Akhirnya bapaknya pun pulang. Dengan penuh was-was. Dengan penuh. Ya agak rasa takut juga ya gitu. Ini ninggal anak sendirian. Di balai desa ini. Di satu tempat yang. Konon katanya disitu tuh angker. Akhirnya sudah. Mas Arif pun mulai memasuki. Belum memasuki. Masih berdiri di gerbang. Tengak. Tengok. Kanan kiri. Waduh. Ini kanan kirinya tuh masih sawah. Masih kebun gitu. Ada rumah itu di. Seberang jalannya balai desa. Tapi itu ya kanan kirinya juga gitu. Agak jauh. Jadi malam itu tuh bener-bener. Mas Arif boleh dibilang disana itu sendirian. Balai desa malam itu. Gak ada yang jaga. Pak Hansipnya gak tau kemana gitu ya. Tapi gak ada yang jaga sama sekali. Mas Arif masuk ke dalam. Assalamualaikum. Itu inisiatif aja. Bukan sesuatu yang diajarin sama Pak Lurah. Itu inisiatif aja. Assalamualaikum. Mas Arif pun menuju ke sana ke depan. Dan dia sebelum duduk. Sebelum apa ya. Melakukan sesuai yang diperintah sama Pak Lurah. Mas Arif itu sempat keliling dulu gitu ya. Keliling lihat-lihat. Ibaratnya tuh kayak. Menenangkan diri sendiri gitu. Tapi dengan cara seperti itu. Aku mau keliling. Aku mau lihat sekitar dulu. Kalau sudah aku baru mau duduk disana. Mas Arif pun menyempatkan mungkin sekitar 5 atau 10 menit. Keliling disitu. Di balai desa situ. Tapi gak bagian belakang ya. Cuman bagian depannya doang. Setelah itu dia duduk di kolam ikan. Yang disebutin sama Pak Lurah itu. Ada di tengah-tengah balai desa itu. Dia duduk disana. Tengah tapi agak samping kesana. Agak samping. Kalau masuk itu ke kiri. Dia duduk disana. Di deket pagar ini ya. Pagar balai desa disitu. Dia kayak merenung sendiri gitu. Bener-bener hening malam itu. Sepi banget ya. Bunyinya cuman bunyi jangkir gitu. Sama. Adalah suara burung-burung malam. Kayak gitu. Ini beneran deh. Aku takut banget disini sendirian. Kata Mas Arif tuh seperti itu. Ini gila ini. Aku gak tau nih. Bahkan nanti proses pengobatannya seperti apa. Bahkan yang mau ngobatin siapa juga gak tau. Apa ini aku harus dibasuh pake air kolam. Atau apa gitu ya. Disitu masih gundah gulana gitu ya. Apa sih. Sorry lampunya gak tau. Sebentar. Ya. Dia itu masih gundah gulana. Belum inget sama doanya gitu. Sampai kurang lebih sekitar 15 menit. Mas Arif terdiam disana. Mas Arif baru keinget. Oh iya aku harus berdoa gitu. Aku harus meminta. Aku harus memohon. Sama Tuhan gitu ya. Supaya diberi kesembuhan. Dan berdoanya disini gitu. Ini agak sedikit aneh juga. Tapi udah gak apa-apa wis gitu ya. Yang penting berdoanya kan sama. Gitu ya. Sama yang di atas gitu. Mas Arif pun berdoa. Ya Allah aku minta tolong gitu. Apapun jalannya. Apapun medianya. Tolong sembuhkan penyakit yang ada di kaki saya ini. Saya itu pernah mengalami seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Engkau mau tahu intinya seperti itu ya. Jadi begini. Mas Arif itu. Awalnya. Dia pernah pergi ke suatu tempat. Suatu tempat yang. Itu sebenarnya obyek wisata ya. Obyek wisata. Dimana disitu tuh ada pohon besarnya. Yang biasa dipakai orang itu buat foto-foto. Nah siang itu. Mas Arif dan kawan-kawan pun kesana. Foto-foto disitu. Tapi. Ada sesuatu yang Mas Arif alami siang itu. Dia ngerasa saat foto-foto itu. Tangan. Eh. Sorry. Bagian kakinya. Betisnya itu. Ada yang megang dari belakang. Cep gitu kan. Mas Arif nyadar. Cuman karena udah hitungan 3, 2, 1. Mas Arif nahan diri kan. Dia masih terdiem begitu. Cetrek gitu. Baru Mas Arif nengok ke belakang. Nah disana. Dia tuh ngeliat. Ada satu sosok tangan. Warnanya hitam. Kukunya panjang-panjang. Itu lagi megang betisnya begini. Dan Mas Arif tarik. Si sosok itu seolah-olah. Seingatnya Mas Arif itu. Dia apa ya. Ngencengin cengkeramannya begini. Srek gitu. Terus Mas Arif ditarik gitu kan. Jadi kayak ada semacam goresan. Tapi secara dohir. Secara fisik. Di kakinya Mas Arif itu gak keliatan sama sekali. Dia pun langsung pergi ke sana. Tanpa cerita ke kawan-kawannya. Dan. Beberapa hari kemudian. Itu tadi. Rasa gatel. Rasa panas. Mas kakinya mulai memerah. Dialami sama Mas Arif. Sampai hari itu. Seperti itu. Itu diceritain semuanya. Di sana. Dan. Setelah sekian lama gitu ya. Dia berdoa di sana. Jadi gak langsung. Prosesnya itu cukup lama. Berdoa seperti itu gitu. Gak terjadi apa-apa. Mas Arif. Pikirannya udah mulai rusak lagi. Aduh ini nanti ada yang muncul. Gimana aja. Ada yang muncul gimana. Dan menurut Mas Arif. Memang betul. Malam itu tuh. Ada sedikit gangguan di sana. Mas Arif itu ngelihat. Ada beberapa sosok yang sempat muncul di depannya di situ. Dari arah ruang pojok sana misalnya. Itu kayak ada seorang nenek-nenek gitu ya. Itu jalan gitu. Tapi tiba-tiba hilang. Cuma sekian detik doang hilang. Terus ada satu lagi di bawah satu pohon. Entah itu pohon apa di pojokan balai desa itu. Ada sosok pocong. Yang mungkin ya menurut Mas Arif itu pocong. Gak kelihatan sepenuhnya. Tapi dia tuh begini loh. Kayak ngintip-ngintip malu-malu. Begitu ngeliat begini tuh cuman putih. Ada buntelan di atasnya. Sininya tuh hitam gitu. Begini. Masuk lagi. Begini masuk. Astaghfirullahaladzim itu pocong. Itu pocong. Udah Mas Arif berusaha tenang di sana. Ada satu lagi. Si kundilanak juga datang ke situ. Dia lewat. Lewat di depannya. Di koridor-koridor balai desa di situ. Bukan di koridor sih. Tapi kayak di terasnya begitu. Ser dia terbang. Terus sesekali dia muncul di dalam ruangan. Di balik jendela kaca seperti itu. Yang sebenarnya kordennya ditutup. Tapi entah kenapa. Sebelumnya itu nutup gitu. Kata Mas Arif. Entah kenapa saat aku ngeliat itu. Seolah-olah korden itu kebuka gitu. Dan si sosok kundilanak tadi. Itu ada di dalam sana. Udah Mas Arif tetap bertahan. Dengan kondisi yang seperti itu. Tekanan-tekanan seperti itu. Sampai akhirnya. Ada sesuatu yang. Apa namanya ya. Yang jatuh di atas air. Yang ada di kolam di belakangnya. Mas Arif tempat dia duduk itu. Cemplung gitu. Wah Mas Arif kan. Apa nih yang jatuh. Ngeliat ke atas gak ada pohon. Gak ada apa. Ini apa tadi yang jatuh gitu ya. Suaranya ikan kalau lompat tuh gak kayak gitu. Gak pelung gitu. Gak tapi kan. Ya. Beda lah sama suara ikan lompat. Mas Arif nengok ke belakang. Apa yang jatuh ya. Oh Mas Arif tetap diem aja. Beberapa menit Mas Arif diem gitu. Di sana. Sampai Mas Arif tuh. Ngeh ada suara gemericik air. Yang waktu itu Mas Arif tuh masih curiganya. Itu paling ikan gitu. Ikan di belakang. Ikannya lumayan gede-gede. Dan tiba-tiba Mas Arif itu kaget banget. Bener-bener kaget. Katanya tuh ya. Jantungnya tuh mau lepas beneran. Itu sumpah kaget banget. Aku lagi ketakutan begitu. Aku lagi ngelamun. Lagi memantau bunyi-bunyi yang ada di belakangnya itu. Tiba-tiba ada tangan. Seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh pundaknya gitu. Dan itu seolah-olah itu tangan gitu. Saya rasa. Tangan begini dan itu basah dingin gitu. Mas Arif kan gak berani nengok dia. Dia cuman diem aja istighfar terus astagfirullahaladzim ini apa astagfirullahaladzim ini apa ini apa. Mas Arif nengok begini itu adalah seorang sebuah tangan. Tapi tangannya bentuknya tuh kayak tangan manusia. Dan kulitnya itu udah keriput gitu. Dan disana Mas Arif pun yakin atau menyangka udah menduga gitu. Kalau ini adalah tangannya seorang yang udah sepuh. Seorang tua gitu. Dan tiba-tiba si sosok yang di belakang kolam tadi. Mas Arif gak ngeliat lompatnya ya. Itu tangannya dilepas begini. Terus tau-tau dia udah berjalan di sampingnya begini. Ngadep Mas Arif. Nak gitu ya. Nyebutnya gitu ya. Nak kamu. Kenapa gitu. Mas Arif pun disitu bingung mau ngejelasin gimana. Ini orang siapa. Masih ketakutan intinya. Ini siapa. Ada seorang kakek-kakek. Usianya udah sepuh banget. Udah bongkok badannya. Dan. Dia tuh badannya basah semua gitu. Karena seolah-olah itu muncul dari dalam kolam yang ada di belakangnya Mas Arif itu. Nak kamu kenapa. Kamu ada apa. Kesini gitu. Dan. Aku inget disitu Mas Arif. Aku temennya Pak Lurah. Aku temennya Pak Lurah katanya. Aku disuruh Pak Lurah kesini. Iya gak apa-apa gitu. Iya Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah yang baik itu. Kata si orang tua itu. Iya iya saya temennya Pak Lurah. Iya udah gak usah takut. Gak usah takut. Kamu kesini mau apa. Akhirnya diceritain begini Mbak. Nungunsegu gitu. Saya tuh. Punya sakit. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Oh begitu. Coba si Mbak lihat gitu. Akhirnya dibuka sama Mas Arif. Dan waktu itu kan kondisinya masih diperban ya. Setelah diperban. Mas Arif tuh pakai celana bahan. Celana bahannya itu kayak dilingkis begitu. Sampai ke ini. Sampai ke lutut. Setelah itu diperban. Perbannya itu dibuka. Si Mbah tadi. Sosok kakek-kakek tadi. Itu perbannya dibuka aja gitu. Mas Arif aduh dalam hati. Langsung kebayang. Aduh dibuka ini tuh sakit gitu. Sakit. Tapi udah dibuka aja kata si Mbah tadi. Dibuka pelan-pelan. Dan disitu anehnya. Mas Arif tuh gak ngerasa sakit. Gak ngerasa perbannya lengket. Pokoknya itu bener-bener dibuka. Itu gampang banget. Nyaman banget rasanya. Airnya dibuka gitu. Pelan-pelan-pelan. Sampai perbannya itu lepas. Dan begini. Kata Mas Arif. Tiba-tiba tuh begini. Si orang tua tadi. Dia kayak ngambil sesuatu. Orang tua itu. Bajunya itu gak jelas. Bukan baju-baju yang dipakai umum sama orang-orang. Tidak mewakili. Sepengetahuannya Mas Arif ya. Itu tidak mewakili. Baju budaya manapun. Atau baju adat manapun gitu. Itu bener-bener. Gak tau lah. Aku juga gak tau. Ini orang mana. Bajunya begini. Dari mana gitu. Kan biasanya ada penampakan orang tua. Pake bajunya Jawa. Atau apa. Menyerupai apa gitu. Pake jubah atau apa. Ini tuh gak. Bener-bener Mas Arif tuh gak ngerti sama sekali. Dia ngeluarin sesuatu dari dalam bajunya situ. Dia tuh ngeluarin kayak air. Yang ditaruh di bambu begini. Bambu kayak tempatnya jangkrik. Kalau beli jangkrik. Biasanya ditaruhnya kan di bambu. Nah mirip seperti itu. Panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm. Nah itu dibuka pluk. Dituangin sama si mbah tadi. Curr gitu. Dan rasanya kata Mas Arif. Itu adem banget. Kebayangnya waktu ditumpahin gitu. Bakalan perih nih. Bakalan perih. Dan itu rasanya adem banget. Itu sampai. Bener-bener ngebasahin lukanya Mas Arif. Setelah itu. Ini obatnya ya nak gitu. Ini obatnya. Insya Allah nanti cepat sembuh. Kata si mbah tadi. Oh iya terima kasih mbah. Terima kasih mbah. Ya sudah. Begini mbah udah tahu. Apa yang terjadi sama kamu. Seperti ini. Dan memang ya. Obatnya seperti ini. Kalau begitu. Simbah permisi dulu ya. Oh iya mbah. Iya mbah. Yaudah kamu nunduk lagi. Jangan ngeliatin si mbah. Perginya kemana. Mas Arif pun menurut dia nunduk begini. Tapi kan matanya masih kelihatan. Simbah itu balik ke belakang lagi. Dan masuk ke dalam kolam itu. Kolam ikan yang ada di belakangnya. Mas Arif tadi. Dan udah setelah itu. Bener-bener. Gak terjadi apa-apa lagi. Simbah itu udah hilang begitu aja. Waktu itu masih sore. Belum terlalu malam. Mungkin sekitar jam 10. Jam setengah 11 malam ya. Kejadiannya itu. Dan Mas Arif tuh bingung. Waduh. Ini aku katanya udah dapet obatnya. Dan. Jujur aja. Ini bener-bener. Yang namanya luka ini tuh udah gak ada. Rasanya sama sekali. Rasanya tuh adem. Dan seolah-olah itu kayak. Udah sembuh gitu ya. Mas Arif pun bingung gitu. Ini basah gitu. Masih dipegang sama Mas Arif sempet. Ini basah. Tapi basahnya air gitu. Ini bukan basahnya dari lendir itu ya. Dari lendir luka tadi tuh bukan. Ini tuh air. Yaudah. Aku coba berdiri deh. Mas Arif coba berdiri. Dan yang namanya sakit. Itu bener-bener hilang sama sekali malam itu. Cuman dia bingung. Bapakku mau jemput kesini pagi-pagi gitu. Ini baru jam berapa gitu. Perasaan baru sebentar banget. Nah udah. Aku pulang aja kalau kayak gitu. Nah setelah itu bilang ke simbahnya. Sebelum Mas Arif kan bangun. Dia balik lagi ke kolam arah kolam. Bah terima kasih ya Mbak atas perantara Mbak. Alhamdulillah. Sakit saya sembuh gitu. Saya udah gak ngerasain apa-apa sekarang Mbak. Tapi Mas Arif pun ininya celananya ditutup lagi. Mas Arif pun jalan geloyor keluar balai desa tadi. Nah di balai desa itu jalan ketaketuk-ketaketuk pulang ke rumah gitu. Saat pulang ke rumah ternyata disana bapak bapaknya tuh belum tidur. Dan serunya lagi disitu ada Pak Lurah gitu. Dan disana wah udah pulang udah pulang nih si anak. Disini sini 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 sini. Gimana tadi gimana. Pagernya udah ditutup lagi belum. Udah udah Pak Lurah udah. Terus gimana tadi Alhamdulillah. Diceritain semua yang di alami sama Mas Arif tadi ya gitu. Gak usah diceritain ulang. Tapi intinya kejadian tadi disana di balai desa itu. Diceritain sama Mas Arif. Oh iya gitu. Mas Arif pun nanya sama Pak Lurah. Pak Lurah itu sebenernya siapa sih gitu. Oh itu itu adalah ya sesuatu gitu. Atau ya makhluk juga. Makhluk Allah juga gitu. Ya mereka yang jelas beliau itu sejenis jin begitulah. Tapi memang beberapa kali ya ceritanya cukup panjang kata Pak Lurah. Jadi sudah ada beberapa orang yang memang dibantu disembuhkan sama sosok tadi. Sosok simbah-simbah itu gitu. Dan awal pertemuannya sama Pak Lurah tuh ya bilang begitu. Kalau kamu misal ada warga yang sakit parah, sakit udah lama. Tapi ini khusus warga kamu ya. Jih mbah ya bawa aja kesini gitu. Kali aja si mbah punya obatnya. Seperti itu. Tapi ini untuk penyakit-penyakit yang gak beres. Kalau yang penyakit medis larinya ke medis. Katanya begitu aja. Oh begitu ya mbah. Namanya sih eh begitu ya Pak Lurah. Namanya siapa Pak Lurah? Namanya itu mbah Durmo. Oh namanya mbah Durmo. Aku tadi lupa gak sempat berkenalan sama beliau gitu. Coba Rip, coba Rip lihat lukanya Rip. Dibuka sama Mas Arif waktu itu ada Pak Lurah, ada bapaknya juga. Dan disitu Alhamdulillah bener-bener lukanya itu kering. Bener-bener kering. Cuma dia tinggal dikletek gitu aja lah kasarnya seperti itu. Itu bener-bener kering. Dan dua hari kemudian setelah itu. Alhamdulillahnya lagi. Lukanya Mas Arif itu sempuh begitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Satu cerita dari Mas Arif di satu kabupaten yang gak mau disebutin gitu. Kabupatennya apa. Kejadinya udah belasan tahun yang lalu. Dan Pak Lurah sekarang udah gak menjabat sebagai Pak Lurah lagi. Karena udah terlalu sepuh gitu. Beliau minta istirahat. Disuruh minta warganya lagi untuk ikut pemilihan. Tapi beliau angkat tangan gitu. Tapi ya adalah penggantinya kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Mas Arif yang udah berbagi ceritanya. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya yang udah mau nonton. Udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita dimudahkan dalam hal apapun. Termasuk kemudahan dalam hal riski. Siapapun sekarang yang lagi sakit. Semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat. Semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapa Horror. Oh iya satu lagi. Jangan iri, jangan dengki. Siapa yang rugi kita sendiri gitu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapa Horror. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapa Horror. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapa Horror. Terima kasih. Terima kasih.